Kapolda Papua, Irjen Paul Matius D. Fahiri mengaku ada pihak ketiga yang bermain di kasus penyandaraan pilot susi air, Kapten Philip Mark Mertens. Hal tersebut disampaikan Kapolda usai menggelar pertemuan tertutup dengan atas sekepolisian New Zealand, di Polda Papua, kota Jayapura, Senin, 26 Februari 2024. Menurut Irjen Fahiri, pihak ketiga tersebut memanfaatkan isu penyandaraan Kapten Philip untuk kepentingan kelompok dan pribadi, namun mengatasnamakan Organisasi Perjuangan Papua Merdeka. Ada pihak lain yang memang sengaja menghambat, menghalang-halangi supaya proses negosiasi yang sudah dilakukan dan mau menuju titik temu ini tidak berhasil, kata Irjen Fahiri. Dirinya menjelaskan, bila pihak ketiga tersebut sengaja mengangkat isu Papua Merdeka ke pemerintahan New Zealand. Sudah kami sampaikan tadi di pertemuan dan mereka memahami hal tersebut dan tetap memberikan kepercayaan penuh kepada kami TNI Polri di Papua untuk terus bekerja membebaskan Kapten Philip, tuturnya. Karena sekali lagi itu kepentingan dari kelompok itu sendiri, baik Benny Wenda maupun Seb B. Sambom yang selalu berkoar-koar di luar tentang isu-isu Papua dan sudah kami sampaikan ke mereka agar pernyataan itu tidak usah didengarkan, imbuhnya. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!